Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam Renungan Harian, di mana kita berada di hari Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022, ya kasih Tuhan tetap indah, tetap agung bagi kita sekalian, karena itu marilah kita semua yang rindu untuk membaca firmannya, mari menghadap Tuhan dalam doa. Bapak di sorga, di hari yang keempat di bulan Januari tahun 2022, kasih sayangmu tetap nyata bagi kami, kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kebenaran firmanmu kami akan baca dan renungkan. Terangilah hati dan pikiran kami, ya roh kudus, biar kami dapat membaca firmanmu, merenungkannya, dan kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap membaca firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 9 Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetap ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Demikian firmannya Haleluya Amin Sudara-sudara Tema kita bersaksi tentang terang Sudara-sudara Sudah menjadi hal yang umum Bahwa gelap Tanpa cahaya Akan membuat sejumlah pekerjaan sulit diselesaikan Itulah sebabnya Rumah-rumah Hingga kendaraan Dilengkapi dengan lampu-lampu Bahkan lampu-lampu jalan Agar dengan adanya cahaya Akan membuat kita mudah beraktivitas Sahabat-sahabat Kristus Demikianlah dalam hal kehidupan rohani kita Ketika Kristus sang terang belum datang Kita hidup dalam kegelapan duniawi Namun Menjelang kedatangannya Yohanes yang diutus oleh Allah Datang sebagai saksi Untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya Yohanes menegaskan Saudara-saudara Terang itu sebagai firman Dimana Saudara-saudara Semua orang Yang menjadi percaya Semua orang yang berserah diri Tentang Kasih Kristus Yohanes menegaskan Bahwa dimana firman itu Pada mulanya bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah sendiri Dia menciptakan segala sesuatu Dan tanpa firman itu Tidak ada suatu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Di dalam firman itu saudara Ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Ya Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu Tidak menguasainya Terang itu saudara-saudara Kini sedang datang ke dalam dunia Tetapi dunia Dunia tidak mengenalnya Namun Setiap orang yang mau menerimanya Saudara diberi kuasa Untuk menjadi anak-anak Allah Terang itu datang Untuk membebaskan manusia Dari semua kuasa kegelapan Dan Kedatangannya Membuat kita memiliki Hidup yang bermakna Pertanyaannya Pertanyaannya saudara Bagi kita sekarang ini Apakah Kita sudah hidup dalam terang Dan apakah Cara hidup kita Sudah menjadi terang Terhadap yang lain Karena itu Kalau kita sadar Bahwa terang itu Ada bersama dengan kita Mari Kita nikmati terang itu Sang firman yang hidup Sang firman yang berkuasa Dalam diri kita Dengan cara Memberitakan terang itu Kepada sesama kita Yang masih hidup Di dalam Kegelapan dunia ini Kita yang hidup dalam terang Mari memberi diri Menyampaikan kabar sukacita Kepada siapapun Sehingga Banyak orang diterangi Dengan terang kasih Kristus Terpujilah Kristus Sang terang Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan Kami memahami Bahwa Engkau lah Sang terang itu Ketika terang Berkuasa dalam hidup kami Kegelapan akan lenyap Kami berjalan Dalam terang itu Biarlah firmanmu Menjadi bagian yang indah Dalam hidup kami Berkatilah Kehidupan kami Keluarga kami Usaha dan pekerjaan kami Harapan dan rencana Cita-cita kami semua Semoga semuanya akan berjalan Dengan baik-baik saja Engkau hadir menopang kami Memberkati dan menguatkan kami Engkau juga memberkati Untuk saudara-saudara kami Atau kami yang mendengar firman ini Dalam pergumulan Kuatkan kami Tuhan Berikan hikmat Agar kami terus mampu Menghadapi setiap pergumulan kami Kami percaya Tuhan lah yang akan Memberikan kelegaan dari Pergumulan yang kami hadapi Baik sakit Baik duka Baik masalah ekonomi Komunikasi Sosial Budaya Politik Dan seterusnya Biarlah Tuhan Menopang kami Untuk hidup dengan Kuat dan Baik Berkati bangsa kami Pemerintah kami Biar negara kami Tetap damai aman Tuhan berperkara Di dalamnya Berkatilah Mereka yang begitu Setia memberitakan firman Kasihi mereka Agar para pelayanmu ini Tetap menyampaikan firman Dengan penuh kasih Berkati Para orang tua kami Bapak ibu yang ada dalam usia emas Lindungi dan sayangi mereka Semoga mereka tetap kuat dan bahagia Beria-ria dalam Kristus Berkati Tuhan Untuk semua saudara-saudara kami Yang setia mendengar Pemberitaan firman Dalam renungan harian Semoga hidup mereka Tetap tenang, kuat Kemurahan kebaikanmu Berlaku bagi mereka Tuhan jaga kami Kami percayakan hidup kami Semua dalam kuasamu Ini doa kami Kami membawanya Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Terima kasih Saudara-saudara Boleh mendengarkan firman ini Tetap kuat dan semangat Menjalani hari ini Di hari keempat tahun 2022 Kemurahan berkat dan kasih Tuhan Bersama dengan semua saudara-saudara Yakinlah sang Immanuel Mengasihi dan menyertai kita Salam sehat Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih.